Viral di media sosial, seorang wanita didepok nyaris jadi korban penculikan driver ojol. Viral di media sosial seorang wanita menceritakan pengalaman apesnya saat hampir jadi korban penculikan driver ojek online. Pengalaman pahitnya tersebut ia bagikan di media sosial dan diunggah di akun Instagram Unikinfo, ID, Sabtu, 1 Juli 2023. Hati-hati girls, apalagi waktu pulang malam, kabarin temen atau siapapun. Share lokasi online biar terpantau, tulis keterangan akun Instagram Unikinfo, ID sikutip trubunbengkulu.com, Sabtu, 1 Juli 2023. Dalam unggahan tersebut terlihat beberapa foto yang ditampikan dari beberapa selide. Hidup lagi capek-capeknya malah diculik ojol, tulis wanita yang diduga hampir jadi korban penculikan ojol. Bahkan dalam postingan tersebut ia juga mengungkapkan bahwa dirinya nekat untuk loncat dari motor demi ingin menyelamatkan diri. Loncat dari motor di tengah jalan jam 1 malam, tulisnya sambil memperlihatkan foto kaki yang tanpa menggunakan alas. Sebenarnya, wanita tersebut mengatakan jika sejak awal dirinya sudah curiga dengan driver ojol tersebut. Pasalnya driver ojol yang membawanya itu tidak mengenakan jaket ojol seperti yang biasanya. Dari awal naik udah curiga ini abang ojol kagak make jaket ojol, tulisnya lagi. Lebih lanjut, wanita tersebut mengungkapkan jika ia sepat merekam percakapan dirinya bersama sang sopir ojol. Namun hal itu ia lakukan ketika sadar mereka sudah berjalan jauh.